hai 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 semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan apa kabar kalian semua semoga semuanya sehat dan bahagia ya hari ini kita mau bikin sagu keju premium ya ini ini adalah yang premium ya teman-teman rasanya enak gurih garing dan lezat dan yang paling utama adalah ini bikinnya gampang banget kalau kalian mau jualan kalian harus jualan ini karena ini gampang banget cepat kerjanya jadi lebih cepat menghasilkan uang daripada kue yang lainnya pertama kita akan sangrai dulu tepung sagunya ya di sini saya pakai tapioca kalian bisa pakai tapioca bisa juga pakai sagu sagu aren gitu maksudnya karena saya nggak ada sagu aren saya belum belanja online jadi saya pakai tepung tapioca merek sagu tani nah ini ada lima siung lima lembar daun pandan yang sudah kita cuci bersih kita masukkan lalu ini kita akan aduk-aduk terus sampai daun pandannya kering ini harus diaduk terus ya teman-teman sampai dia terasa sudah kering daun pandannya kalau sudah dingin kita saring ya teman-teman untuk membuang daun pandan serta sagu tepung sagu yang kadang-kadang ada yang bergerindil gitu itu kita buang aja nggak usah dipakai sekarang kita siapkan 400 gram tepung sagu yang sudah disangrai lalu kita tambahkan 125 gram keju edam yang sudah kita parut dan kita simpan dulu di kulkas selama kurang lebih satu jam nggak harus kalian simpan di kulkas tapi saya lebih suka simpan keju ini di kulkas jadi digunakannya pada saat dingin-dingin dengan demikian kejunya ini enggak gampang patah disini saya pakai blubank 150 gram kemudian saya juga pakai wisman 100 gram dan saya pakai korman 50 gram jadi totalnya adalah 300 gram kalian nanti bisa pakai mentega semua atau margarin semua terserah atau kalian mau ikutin seperti saya terserah jadi ini nanti fleksibel ya bisa diganti menteganya merek apa saja dan kita tambahkan gula halus 110 gram tapi ini manisnya menurut saya pas karena saya enggak suka manis kalau kalian suka manis bisa ditambahkan 20 atau 30 gram lagi dan ini akan kita kocok sampai dia halus sampai sudah creamy kira-kira 12 menit dengan kecepatan tinggi setelah dirasa cukup creamy kita akan tambahkan tiga kuning telur dan juga kita akan tambahkan 65 gram santan instan atau santan yang kemasannya yang kecil kita akan kocok lagi dengan kecepatan sedang enggak lama paling setengah menit hanya hingga semuanya tercampur dengan rata sekarang kita akan campurkan adonan sagu dan keju ini ya pelan-pelan aja tuh jangan berantakan kesa ya enggak perlu sekaligus kalian mau dua kali bisa tapi ini saya langsungin aja sisain sedikit aja takutnya kebanyakan ini kita aduk-aduk ya sampai terasa sudah rata semuanya kalau seandainya dirasa adonannya masih cair masih enggak terlalu keras itu kita bisa tambahin sisanya tapi seandainya kalian rasa udah cukup ya yang sisanya enggak usah ditambahin ya ini saya campurkan semuanya jadi untuk sagunya pas 400 gram ya teman-teman ini terpakai semua dan hasilnya pas banget tekstur terakhir seperti ini ya teman-teman dia itu agak-agak sedikit lengket tapi dia enggak lengket banget dan dia agak sedikit basah tapi enggak basah banget ini kita akan masukkan ke dalam plastik segitiga ya teman-teman lihat sendiri di sini teksturnya ya dia enggak keras dia lembut supaya nanti gampang waktu di pipingnya di sini saya pakai spuit Wilton ukuran 4B ya teman-teman nah ini akan kita masukkan ke dalam piping bag kosong kita gunting ujungnya lalu kita masukkan spuitnya setelah itu kita akan dobelin kita akan gunting piping bag yang ada adonannya lalu kita masukkan ke dalam piping bag ini tolong diperhatikan teman-teman ini cara pegang piping bagnya ya jadi tidak jauh dari spuit jangan di ujungnya kalau di ujungnya nanti sulit kita untuk piping jadi kita pegangnya deket-deket spuit ini kita akan piping berbentuk lingkaran besar atau kecilnya nanti terserah kalian ya ini kalian harus ingat bahwa adonan ini akan mekar sedikit dari bentuk aslinya kira-kira seandainya dia berukurannya 2 cm setelah matang dia akan berubah menjadi 2,5 cm jadi nanti kalian perhatikan kalian ingin pakai toplek seperti apa sebesar apa setinggi apa jadi nanti disesuaikan teman-teman tolong lihat sekali lagi ya pegang piping bagnya ini dekat-dekat dengan spuitnya jadi kita mempunyai tekanan yang cukup untuk mengeluarkan adonan dari piping bag ini ini mempermudahkan kalian untuk piping kalau sudah dipiping semua dan kalian lihat ada ujung-ujungnya yang bekas piping itu naik-naik ke atas kalian turunin ya ini pakai jari aja ditekan-tekan dia akan rapi dengan sendirinya kalau kita sudah piping semua sekarang adonan ini udah siap untuk kita oven kita panaskan oven di suhu 150 derajat adonan ini akan kita oven selama 45 menit 35 hingga 40 menit tergantung dari oven kalian masing-masing di suhu 150 derajat ini setiap 10 menit akan saya bolak-balik yang atas ke bawah yang bawah ke atas dengan demikian semuanya akan matang secara rata di menit ke-35 kita keluarin ya dan kita lihat apakah dia sudah cukup matang atau belum kalau belum kita bisa oven lagi tapi kalau di 30 menit di menit ke 35 rasa udah cukup matang kita udah bisa keluarin dan ini juga saya akan bake oven dengan oven tangkering suhunya sama 150 derajat selama 35 hingga 40 menit demikian juga setiap 10 menit ini akan saya balik kita akan putar traynya supaya dia panasnya matangnya rata akhirnya matang juga nih temen-temen ini gampang banget bikinnya kalau kalian jualan cookies paling enak jualan ini ini bikinnya gampang nggak pakai capek dan rasanya enak banget kalian wajib adain ini untuk jualan kalau seandainya kalian jualan cookies ini yang pakai oven tangkering kalian lihat kejunya udah coklat ya jadi ini udah garing sampai ke dalam-dalamnya sama waktunya 40 menit dengan suhu 150 derajat dan ini yang pakai oven gas juga sama itu sudah garing semuanya jadi ini bener-bener enak banget deh nggak ribet bikinnya temen-temen saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini hingga selesai dan terima kasih banget untuk support kalian selama ini untuk saya nggak terasa sudah lebih dari 10.000 subscriber ini semua tidak bisa tanpa dukungan kalian jadi saya hari ini akan memberikan giveaway untuk 5 orang pemenang masing-masing akan mendapatkan satu sagu keju premium ini dan satu lagi nastar full wisman ini sagu kejunya akan saya tempatkan ke dalam tempat seperti ini karena tempat seperti ini aman dikirim ke seluruh Indonesia jadi kalian silakan komen di kolom komen nanti nanti pemenangnya akan saya undi dari komen-komen yang masuk jadi kalian bebas kalian bisa kirim beberapa kali komen itu nggak masalah nanti sistem yang akan mengundi 5 orang pemenang masing-masing akan mendapatkan satu satu sagu keju dan satu nastar wisman setelah satu minggu komen-komen dari kalian akan saya undi untuk menentukan 5 orang pemenangnya jadi jangan lupa kalian komen share dan subscribe channel ini ya untuk bisa mendapatkan giveaway jangan sampai nanti kalian sudah komen terus kalian menang karena kalian tidak subscribe channel saya kalian nggak tahu kalau kalian menang akhirnya kalian tidak bisa mendapatkan hadiahnya ya seperti yang kemarin giveaway kemarin hanya dua yang mengklaim hadiahnya tiga orang lagi tidak klaim hadiahnya karena mungkin mereka tidak subscribe channel saya mereka tidak tahu kalau mereka mendapatkan hadiah nanti giveaway nya seperti ini kira-kira teman-teman jadi satu nastar full wisman dan satu sagu keju premium ini akan saya bungkus saya tutup saya packing dengan box seperti ini kalau kalian mau tahu beli boxnya dimana nanti dicek di box deskripsi ya teman-teman saya akan sertakan linknya untuk kalian supaya kalian juga bisa beli akhir kata terima kasih ya teman-teman terima kasih untuk yang baru bergabung jangan lupa di komen siapa tahu kalian adalah pemenangnya sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman bye-bye selamat menikmati